Intro Baru satu bulan bebas dari penjara akibat kasus kelemparan kotoran ke rumah tetangganya Kini Mas Ria kembali berulah Mas Ria lagi-lagi mengganggu Wiwi Kali ini Mas Ria menghalangi para pekerja bangunan yang merenovasi rumah Wiwi Wiwi merenovasi rumahnya atas bantuan dari pemerintah kota Sidoarjo Pulangnya dihadang sama bapak, kiri kanan sama sepeda motornya itu ditaruh ke depannya itu Kemudian nanti kita inggur Terus mau pulang, subennya bilang sama saya, gimana itu bu, jalannya sudah bisa keluar Terus akhirnya minta tolong sama adiknya Masih terus, pokoknya sudah montar, habis dituarkan ke depan Setirnya dihadapkan ke barat Mas Ria seakan tak jera padahal ia sudah sempat mendekam di penjara selama satu bulan Pasca dilaporkan Wiwi karena melempar tinja ke rumah tetangganya itu Korban Wiwi yang merasa dirugikan atas perlakuan Mas Ria menggugat pelaku dengan tuntutan 1 miliar rupiah Dan hingga kini, proses tuntutan Wiwi terhadap Mas Ria masih berlangsung di pengadilan negeri Sidoarjo Kasus intimidasi ini sudah dirasakan oleh Wiwi sejak tahun 2017 Setelah Wiwi membeli lahan bangunan yang dijual oleh kerabat Mas Ria Di tahun yang sama, mediasi sempat dilakukan Namun Mas Ria masih saja melempar kotoran ke pintu masuk rumah Wiwi hingga tahun 2023 Mei 2023, Wiwi kembali melaporkan Mas Ria dengan bukti CCTV Pengadilan negeri Sidoarjo lalu memfonis Mas Ria bersalah dan ditahan selama satu bulan Peristiwa yang menimpa Wiwi bukanlah satu-satunya kasus arogansi yang dilakukan sepihak terhadap bangunan milik orang lain Berikut beberapa kasus arogansi yang dilakukan sepihak terhadap bangunan milik orang lain Pagar seng tinggi ini dipasang tepat di pintu masuk dan keluar Sepuluh rumah warga di perumahan Green Village, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Tembok pembatas dengan ketinggian mencapai 3 meter juga dibangun tepat di depan sepuluh rumah warga terdampak Hal ini dilakukan pemilik lahan lantaran pengembang diduga menyerobot lahan untuk dijadikan perumahan Warga baru mengetahui hal ini setelah beberapa tahun menempati perumahan Kasus ini tengah ditangani pemerintah Kota Bekasi Namun pihak pengembang sulit untuk ditemui Hingga saat ini warga diimbau untuk mengumpulkan dokumen pembelian rumah Agar dapat diverifikasi sebagai bahan investigasi Pemkop terkait hilangi akses jalan 10 rumah warga Masih dari wilayah Bekasi, Jawa Barat Warga Jalan Raya Jatiwaringin RT 03, RW 04, Pondok Gede, Kota Bekasi Harus melewati saluran air jika ingin keluar masuk rumah Ini terjadi setelah sebuah hotel berdiri di sekeliling rumah warga dan menutup akses masuk ke rumah Menurut warga, dahulu pemilik tanah mewakafkan tanah ini untuk dijadikan jalan Namun belakangan jalan yang menjadi akses warga menuju rumah dijual oleh pemiliknya dan kini menjadi hotel Pihak hotel pernah melakukan mediasi untuk membeli lahan milik warga yang terdampak penutupan akses jalan Namun, dari tiga warga, dua pemilik rumah menolak tawaran pihak hotel karena harga yang dinilai terlalu rendah Kini, kedua pemilik bangunan tidak lagi menempati rumahnya karena sudah tidak layak huni Di Ponorogo, Jawa Timur, 13 warga menjadi korban penutupan akses jalan utama di RT 01 RW 07, Kelurahan Bangun Sari, Ponorogo Penutupan akses jalan ini dilakukan oleh pemilik lahan Karena merasa dikucilkan dan kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh warga Akibatnya, 13 warga harus memutar ke jalur lain yang lebih jauh dengan berjalan kaki apabila akan ke jalan besar Upaya mediasi antara pemilik tanah dan warga pernah dilakukan, namun tidak menemukan titik terang Apalagi hasil putusan pengadilan, dari dua kali gugatan yang diajukan warga Menyatakan jalan tersebut sah atas nama pemilik tanah Di Tulung Agung, Jawa Timur, tembok setinggi 2,5 meter berdiri kokoh menutup akses jalan keluar rumah keluarga Haryono Peristiwa ini terjadi akibat adanya konflik dua tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan Akibat upaya penembokan ini, 4 anggota keluarga Haryono terisolasi selama 10 jam Keluarga Rianto nekat menembok lantaran kerap dituduh menyerobot lahan Konflik antara kedua keluarga ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun Setelah dimediasi polisi, keluarga Rianto bersedia membuka sebagian tembok untuk akses jalan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.